Sidang ke-6 perkara Ahok digelar di auditorium Kementerian Pertanian hari ini. 2.200 polisi dikerahkan untuk menjaga situasi dan kondisi di sekitar lokasi sidang. Kita langsung bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Rio Cornelianto yang ada di sekitar lokasi sidang Kementerian Pertanian. Friendly, bagaimana pengamanan di sekitar lokasi sidang pada siang hari ini? Ya Egan, saat ini kondisi di depan gedung Kementerian Pertanian yang menjadi lokasi persidangan Dasuki Caipurnama atas kasus dugaan penistahan agama masih terbilang kondusif. Karena memang kepolisian yang sejak pagi telah disiagakan ini terus melakukan pengawasan terhadap kedua kubu yang saat ini terus melakukan kegiatan orasi. Di mana kami tadi sejak pagi, sejak pukul 5, kami sempat memantau bagaimana apel pagi, apel gabungan yang dilakukan oleh kepolisian yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, serta TNI dan juga BRIMOB. Di mana mereka dihimbau untuk terus mengutamakan keamanan dan juga keamanan dan juga dihimbau untuk terhindar dari provokasi dan juga terprovokasi oleh masa yang hadir di sini. Tadi berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan mengatakan bahwa saat ini pengamanan yang dilakukan dalam sidang kasus dugaan penistahan agama ini hampir sama dengan pengamanan yang dilakukan pada sidang-sidang sebelumnya, di mana kepolisian juga menyiagakan hingga 2.800 personil gabungan untuk melancarkan sidang hari ini. Di mana kepolisian saat ini telah membagi 3 ring pengamanan, yaitu di 2 ring pengamanan itu ditempatkan di lokasi persidangan, yaitu tepatnya di dalam gedung Kementerian Pertanian. Sementara untuk ring ketiga, itu terdiri dari ring 3A, 3B, dan 3C, ini difokuskan untuk berada di luar pengamanan, untuk mengamankan di luar gedung dan juga lalu lintas. Dan saat ini, tadi Iwan Kurniawan mengatakan bahwa kepolisian memiliki kebijakan baru untuk persidangan kali ini, di mana jika pada sebelumnya berbagai pihak ini masih diperbolehkan untuk masuk melalui pintu yang ada di belakang saya ini, adalah pintu gedung utama, namun saat ini gedung tersebut sudah dijaga ketat oleh personel kepolisian dan hanya diperbolehkan untuk dimasuki oleh pihak personel kepolisian dan juga awak media, tentunya dengan menunjukkan ID pers terlebih dahulu, dan seluruh pihak nanti akan diarahkan untuk masuk melalui pintu gerbang bagian utara dari gedung Kementerian Pertanian. Dan saat ini, di depan gedung Kementerian Pertanian ini, juga polisi telah mengarahkan ataupun telah menempatkan seluruh masa pro-ahok ini untuk melakukan kegiatan orasi tepat ada di sebelah kanan gedung Kementerian Pertanian, sementara sebaliknya untuk yang anti ataupun kontra-ahok ini berada di samping kiri saya, itu tepat berada di samping kiri gedung Kementerian Pertanian. Kendaraan taktis seperti Barakuda dan juga Water Canyon ini terus disiagakan oleh kepolisian untuk menghindari adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Kemudian juga selain kendaraan taktis tersebut, kawat besi ataupun kawat beder di sini kami lihat juga masih terbentang di depan gedung Kementerian untuk membatasi para masa untuk tidak terlibat konflik. Egan. Rani, bagaimana dengan arus lintas di sekitar? Apakah sudah kembali dibuka? Hingga saat ini arus lintas di depan gedung Kementerian Pertanian ataupun yang ada di jalan RM Harsono masih ditutup seperti pada dini hari tadi, di mana bagi kendaraan yang akan melalui RM Harsono ini terpaksa harus diarahkan masuk melalui jalan Cilandak KKO ataupun di Trakindo. Ini menyusul karena memang tidak memungkinkannya kendaraan untuk masuk karena seluruh jalan RM Harsono ini telah dipenuhi oleh masyarakat ataupun para masa yang melakukan orasi. Dan kami belum mengetahui sampai kapan nantinya penutupan jalur ini akan dilaksanakan, namun berdasarkan ataupun berkaca kepada persidangan sebelumnya. Ini penutupan akan berlangsung hingga persidangan Gubernur DKI Jakarta bahwa Suki Cahapurnama ini selesai, mungkin bisa sampai di malam hari. Dan kami tadi sempat melihat hingga saat ini ada beberapa pengendara yang masih kebingungan dan juga belum mengetahui apa alasan. Mengapa gedung ataupun jalan RM Harsono ini ditutup oleh kepolisian, namun kepolisian langsung menjagakan ataupun mengumumkan melalui pengarah suara untuk mereka melalui jalan Cilandak Raya ataupun Kebagusan Raya. Untuk halte untuk kendara ataupun bus Transjakarta sendiri, ini terpaksa juga harus berhenti di halte SMK 57, kemudian kembali harus memutar balik ke arah Mampang Perapatan. Dan saat ini, Egan, kondisi lalu lintas memang masih terus disiagakan. Dan tadi kepolisian juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus ataupun untuk dapat menghindari jalan RM Harsono ini agar tidak terjebak kemacetan, karena memang di sepanjang jalan Cilandak KKU saat ini mulai terpantau padat, apalagi nanti memasuki jam-jam sibuk ataupun jam makan siang seperti jam 12 hingga pukul 13, ini akan banyak sekali kendaraan yang melalui jalan tersebut. Demikian, Egan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Friendly Sagla langsung dari Kementerian Pertanian Jakarta.